Terima kasih. Jasad ini, yang punya badan ini, sudah gak mau lagi, Pak. Dia ingin lepas dari semuanya. Dari semua perjanjian yang pernah dibikin. Saya gak mau terlantai. Dia gak mau pergi ya. Tangan saya kalau coba, kamu berani. Dia kayak zombie gitu ya, jadinya jalannya jadi aneh. Iya. Ini sosok apa yang masuk dalam sini, Rob? Kakek-kakek? Perempuan? Saya lihat kakek-kakek di sini, kan. Ada perempuannya tadi di sana. Tapi sekarang... Tapi ini kakek-kakek yang masuk? Kakek-kakek yang masuk di sini. Soalnya dia bilang, Tadi ada dua atau tiga yang masih ngikutin dia terus. Terus dia kok kayak gak suka sama Lilin. Dia ketahan apa ya, Rob? Iya. Bapaknya coba dapetin, nih. Kenapa, Pak? Dia dikuasain sama makhluk astral, sih, ya. Jadi kayak gini. Pegang bangunya panggil Pak Dhani. Mas Dhani. Pak Dhani? Pak Dhani? Pak? Pak Dhani? Pak Dhani? Lemes ya, ya, Rob. Tampaknya makhluk astralnya belum keluar sama sekali. Jadi dia ada bersemayam di sana. Dan lumayan horror, sih. Karena dia juga yang menyerap saripati. Anak dan istrinya selain pada wanita itu. Dia gak bisa keluar. Dia gak mau keluar, lebih tepatnya. Udah lama ngikut Pak Dhani, ya? Udah lama sekali. Mas Dhani. Ini bukan Mas Dhani, nih. Saya lihat, ya. Dia tuh... Supaya kita memelas. Kita dikasih anin seperti itu. Iya. Kalau saya kesana, pasti bahaya, ya. Iya. Oke. Saya tahu. Melihat. Apa? Kamu gak suka api, ya? Jauhin yang punya badan ini. Kalau kamu gak jauhin, Kamu baik-baik sih. Untuk ngobrol apa yang kamu mau sebenarnya. Kamu adalah makhluk astral yang paling mengganggu. Sehingga istri dan anaknya yang punya badan ini, Itu menderita. Jawab! Terehoo! Ke itu? Terima kasih. Terima kasih. Pantesan istri sama anaknya menjadikan korban. Sampai sakit gitu, ini awal. Sebabnya dia yang bikin. Iya. Sampai jumpa. Mau-mau sekarang. Saya masih mau di sini. Waduh. Sini, masih mau di sini. Bebas sih. Terserah. Kau mau di sini atau di mana. Tempat kamu sebenarnya di alam bakar. Sini, mau ngambil. Bayu, kau ada pen. Ada pen. Kamu mau ditanyakan sesuatu terhadap makhluk ini. Bapak minta apa lagi? Bapak udah ngambil istrinya. Bersakit sekarang. Anaknya. Minta apa lagi? Gak perlu ditumbah lagi ya, Pak, ya? Iya. Harus tinggalkan semua keluarganya ini. Beliau. Kasian yang punya badannya ini, Pak. Dia enggak tahu sama kayak gitu. Telah diantar, kembalikan. Minta diantar, kembalikan. Iya. Diantar kemana, Pak? Ketempat semula. Diantar? Diantar ketempat semula. Rumah kamu mau saya ambil apa enggak? Saya sih gak percaya ya dengan omongan makhluk gaib ya. Yang bisa berdua statement. Dia bilangnya apa, tapi nanti ternyata malah berubah. Bener kan perasaan saya. Dia tampak kelihatan sabar. Namun apa yang terjadi tiba-tiba berubah. 180 derajat. Kamu kembali kesini. Dalam rumahnya. Tinggalin yang punya badan ini ya. Ya, biar dia meneruskan dalam jalan hidupnya. Kita tahu dari mana kalau dia benar-benar nurutin kita. Lepasin badan ini. Keluar dari situ. Dia, kenapa dia tahu? Mau hero. Iya. Hah? Berat ya? Kalau dia juketin sama Lilin, apa yang terjadi ya? Kayaknya gak berat ya. Stay di situ. Kasih Lilin gak jauh. Belum loh. Masih ada ya? Masih ada. Masih gak mau pergi. Kamu perlu apa untuk cleansing diarah? Hmm. Saya butuh kain hitam aja yang untuk ikan hitam. Ambil lagi cincinnya. Kenapa gak mau? Itu kan rumah kamu. Dan tinggalin yang punya badan ini. Kembali ke situ. Kembali ke batunya. Kembali ke cincinnya. Ambil cincinnya. Silahkan. Balik ke sana lagi. Saya gak mau liat muka kamu lagi. Kamu kembali ke alam bakah. Saya, Rae Kiyoshi. Jangan ganggu yang punya badan ini. Pergi jauh-jauh. Jangan ganggu anak dan istrinya dia. Pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Pergi jauh. Pergi jauh! Terima kasih الأng. Aku pergi sekarang Udah pergi tuh Udah lepas ya Udah Udah lepas ya Udah lepas ya